Kalau dari masyarakat sekitar Ungaran, itu katanya dari Nieng yang artinya karat. Ini loh, warnanya, warnanya coklat kayak berkarat gitu. Ketualangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Setelah puas menjelajahi Jepara, sekarang giliran Ungaran, ibu kota kebupaten Semarang. Ungaran sebenarnya sudah tidak asing, karena merupakan salah satu tujuan wisata di Semarang. Tapi jalur yang saya pilih bukan jalur biasa, tapi jalur hendakian. Memang berat sih, tapi lihat pemandangannya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, boy. Disinilah esensi dari petualangan ini, kembali ke alam. Banyak hal indah yang gak saya temui di kota. Mata air, dan air terjun. Cuma bisa sampai sini, kalau mau ke atas lagi tuh, butuh peralatan tambahan lagi. Tali, bebing, segala macemnya itu. Jadi, ini namanya terjun tieng. Kalau dari masyarakat sekitar Ungaran, itu katanya dari Nieng, yang artinya karat. Ini loh, warnanya, akhirnya warnanya coklat kayak berkarat gitu. Ini mungkin karena air terjun dari dalam itu yang melarutkan batu-batu gambing. Ini mungkin dia mengandung karbonat, atau mungkin belerang, dan semacamnya. Karena kan Gunung Ungaran itu adalah gunung vulkanik. Dan air ini katanya bagus buat pertanian, buat tanaman, sedikit subur. Makanya di sekitar Lereng, Gunung Ungaran ini banyak ladang dan juga pertanian. Oke, sekarang kita cari tempat untuk berkema dulu dah. Sore, kumpul malem. Matahari makin redup. Mesti cari tempat bertendu dan berlindung yang strategis nih. Mesti cari tempat bertendu dan berlindung yang diperlindung yang diperlindung. Buru-buru diri tenda nih, udah nge-repot. Nah, kalau istilahnya itu scouting. Jadi kita buka lahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.